Halo super viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya Sebuah seri terbaru keluaran dari Iroli Dan untuk seri ini merupakan seri legend dari Iroli ya Oke, jadi gak usah berlama-lama, langsung aja Kita simak video spesifikasi dan detail-detail dari Joran Iroli Orochi Generasi Ketiga yang berikut ini Pada bagian bajoran, Iroli Orochi Generasi Ketiga menggunakan desain Jep Style Bagian paling bawah joran dilindungi dengan lapisan bahan kark Pada bagian drill seat, menggunakan drill seat keluaran dari Iroli Dimana pada bagian drill locking, terdapat pada bagian awal drill seat Dan drill seat grip per bahan kark, terdapat pada bagian depan drill seat Pada bagian blank joran, menggunakan motif nano karbon Terdapat 9 buah ring guide keluaran dari Iroli Dengan tipe zirconite di sepanjang blank joran Dan untuk ukuran ring guide adalah sebagai berikut Ring guide pertama, 18,5 mm Ring guide kedua, 10 mm Ring guide ketiga, 6 mm Ring guide keempat, 4,7 mm Ring guide kelima hingga ring guide ke delapan, 3,6 mm Dan pada bagian top ringnya, 3,6 mm Ya oke kawan-kawan, sekarang di studio sudah ada satu buah joran Iroli Orochi generasi ketiga Oke, jadi dalam pembelian untuk si Iroli Orochi generasi ketiga ini Kita mendapatkan satu buah sarung joran standar dari Iroli Dimana untuk sarung joran ini, itu terbagi menjadi dua kabin Dan untuk keuntungannya sih, dengan dua kabin sarungnya ini Pada kedua blank joran ini, nggak akan berbenturan ya Jadi akan meminimalisir terjadinya recet Dan dalam pembeliannya, kita ditawarkan dengan dua varian aja ya Yang panjangnya di 198 cm dan 210 cm Dan yang di tangan saya ini, ini yang panjang di 210 cm Oke, jadi sekarang kita akan mulai membahas Pertama-tama, kita akan bahas dulu untuk blank joran Jadi untuk blank joran Iroli Orochi ini terbagi menjadi dua seksion Atau dua bagian Dan sambungannya itu ada pada bagian tengah atau middle join Untuk sambungannya ini, sambungan ceweknya itu ada pada bagian low seksion Dan untuk sambungan cowoknya itu ada pada bagian top seksion Untuk sambungan kayak gini, itu memiliki banyak banget kelebihannya Yang pertama, dari bentukan joran itu akan terlihat lebih proporsional Dan kemudian untuk pembagian power pada jorannya ini akan menjadi lebih merata Kemudian untuk parabolik jorannya, terutama pada bagian sambungannya ini Itu juga akan jadi lebih bagus Nah, kemudian untuk blank joran ini, dia menggunakan dua jenis blank Dimana untuk blank pada bagian atasnya ini atau top seksionnya Dia menggunakan jenis solid carbon Dan pada bagian low seksionnya, dia menggunakan tipe hollow carbon Kemudian untuk panjang joran ini dalam keadaan terpasang itu kurang lebih di 210 cm Kemudian untuk blank fightingnya Dari ujung reel seatnya ini hingga ke ujung top ringnya itu di 176 cm Kemudian untuk panjang pada saat terpisah, itu kurang lebih di 108 cm Kemudian untuk panjang dari bat hingga ke ujung reel seatnya itu di 39 cm Dan untuk panjang bat hingga nanti jatuhnya ke reel arm reel kita itu di 28 cm Dan untuk panjang bat hingga ke pangkal reel seatnya itu kurang lebih di 22 cm Kemudian pada bagian diameter blanknya Untuk diameter pada bagian paling top joran yaitu 1 mm Kemudian pada bagian join top 4,4 mm Pada bagian join lownya 6,3 mm Pada bagian atas reel seat 8,4 mm Dan pada bagian bat 8,8 mm Untuk tebal blank pada bagian top seksionnya di 4,4 mm Kemudian pada bagian low seksionnya memiliki diameter 6,3 mm Dan untuk inner diameternya itu memiliki diameter 4,6 mm Jadi kurang lebih untuk ketebalan blank pada bagian low seksionnya di 1,7 mm Nah kemudian untuk motif pada blank joran ini pada bagian low seksionnya itu Dia menggunakan motif nano karbon Dan kemudian untuk bagian top seksionnya Dia menggunakan motif black glossy Dan untuk blanknya ini juga disematkan dengan satu buah teknologi dari Iroli Yaitu sensory taper Dimana untuk teknologi ini Sepertinya ini akan memberikan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi pada joran ini Terutama pada bagian blanknya Jadi untuk blanknya ini pasti akan sensitif Terutama pada saat kita menggunakan umpan daram Pada saat dimakan ikan itu akan terasa getaran yang ditimbulkan waktu ikan menyambar umpan Kemudian kita akan membahas ya Untuk aksesoris yang ada pada joran Iroli Orochi generasi ketiga ini Untuk bagian bat joran ini bisa kita lihat bahwa untuk batnya ini menggunakan desain jeb style Pada bagian paling bawahnya ini Ini dilapisi dengan bahan kok Kemudian untuk real seatnya Menggunakan real seat keluaran dari Iroli Ini menggunakan real seat mungkin dengan tipe VSS ya Dan untuk real lockingnya ini Dia berada pada bagian awal real seat Dan untuk dudukan real pada real lockingnya ini itu terlihat lebih panjang Jadi pada saat kita menggenggam pada saat real terpasang itu Tangan kita atau telapak tangan kita tidak akan mengenai bagian pemutar penguncinya ini Dan kemudian untuk bagian real seat gripnya ini Itu menggunakan bahan kok Dengan diameter yang cukup kecil Dan akan memberikan genggaman yang baik dan enak ya Pada saat kita memegang joran ini Dan untuk diameter real seat grip pada joran ini yaitu 23,6 mm Nah sedikit info buat teman-teman semua Di sini saya menggunakan real Iroli exit yang berukuran 800 Di sini saya pasangkan pada joran Iroli Orochi generasi ketiga ini Dan di sini walaupun saya sudah lock atau saya sudah kunci Untuk lockingnya ini secara kencang Masih ada sedikit pergerakan pada bagian real lockingnya ini Tetapi di sini sih tinggal kalian ganjel aja Dengan menggunakan kertas pada bagian real footnya Dan untuk masalah ini sudah terselesaikan dengan sempurna Nah kemudian di bagian ring guide Nah ini nih yang keren dari joran ini ya Untuk ring guide pada joran ini Dia menggunakan ring guide keluaran dari Iroli itu sendiri ya Jadi Iroli ini memproduksi sebuah ring guide Itu namanya zirconite Dengan frame yang menggunakan bahan titanium Dan bisa kita lihat di sini Untuk frame-nya ini sudah termaking Lambang IR atau Iroli di sini ya Dan di sini kalau kita lihat Untuk keramik ring guide-nya ini Dia sudah tidak membentuk siku lagi Nah jadi di sini tentunya keramik Dengan bentukannya model kayak gini Akan lebih friendly banget Ke mainline yang kita gunakan Untuk berat joran Iroli Orochi Generasi ketiga yaitu 100 gram Dimana berat pada bagian top section-nya 16 gram Dan berat pada bagian low section-nya 84 gram Nah oke kawan Jadi sekarang saya akan coba sedikit Bending untuk jorannya Untuk bendingannya seperti ini Untuk karakter joran ini Tidak terlalu kaku ya Untuk temperation-nya kayak gini Kemudian untuk balancing joran Ada di sekitar sini nih Balancing-nya ini agak ke depan Jadi otomatis untuk joran ini Long case-nya pasti akan cakep banget Dan untuk joran ini Walaupun dia balancing-nya ke depan Nggak terlalu berasa ya Karena joran ini cuma beratnya Di 100 gram aja Kemudian untuk bond Seperti biasa Untuk joran Iroli ini Bond-nya itu udah cakep-cakep banget lah Bond-nya mantep Nah jadi untuk si Iroli Orochi Generasi ketiga ini Udah sesuai dengan namanya ya Ini merupakan generasi ketiga Atau seri ketiga Dari seri Orochi ini Untuk seri pertamanya itu Iroli Orochi Dia menggunakan desainnya mirip sih Semuanya identik dengan Bahan kork yang ada pada bagian grip Dan bud jorannya ya Dan untuk gen kedua itu Ada di Iroli Orochi Limited Edition Kemarin juga udah sempat saya review Kemudian ini generasi ketiganya yang terbaru Dan untuk seri Orochi ini Ini udah termarking sebagai sebuah Seri legend ya Dari brandnya Iroli Nah untuk Iroli Orochi ini Ini pastinya bakalan nyaman banget Jika kita gunakan dengan teknik bermain Di casting ultra light fishing Ataupun kita bisa gunakan joran ini Untuk mancing udang Dari spot pinggirannya Dengan nge-land bass Mancing udang dasaran Saya rasa untuk blanknya ini Juga sangat cocok banget Ataupun mancing dasaran Dengan target ikan-ikan kecil Itu juga bisa Dan kemudian Untuk reel yang cocok Untuk joran ini Kalian bisa gunakan reel Berukuran mulai dari 800 Sehingga 2000 Itu saya rasa Ini masih cocok banget Dan untuk spot Saltwater Freshwater Itu udah Mendukung banget Untuk jorannya ini Nah Jadi untuk si joran Iroli Orochi ini Ini dibanderol Cuman di harga Mulai dari 180an Sampai 190an ribu aja bro Dan di harga begitu Saya rasa untuk joran ini Saya rasa itu Udah jadi Udah sangat Bisa direkomendasikan banget Buat kalian ya Mengingat beberapa fitur Yang dikeluarkan dari Iroli Yang ada pada joran ini Dan kemudian Satu sih Kabar buruknya Buat teman-teman semua Untuk link yang akan saya berikan Itu Untuk joran ini Itu udah sold out Udah habis Dan dari distributornya Juga udah mulai kosong Dan Tapi gak usah takut sih Untuk seller-seller lain Untuk brand Iroli ini Masih ada stok sih Masih ada lumayan banyak stok Jadi buat teman-teman Mungkin yang kepincut Sama joran ini Langsung aja kalian check out Jangan tunggu lama-lama Jangan tunggu sampai joran ini Gaib lagi ya Oke Jadi sampai disini dulu ya Untuk videonya kali ini Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Mungkin teman-teman Sebagian yang lagi cari Sebuah joran ultralight Dengan harga murah meriah Dan recommended Ini bisa jadi salah satu Opsi buat kalian semua Buat kamu yang suka Video ini Jangan lupa Kasih like, komen Dan bantu saya share video ini Dan jika kalian bersedia Silahkan di subscribe Biar kalian gak ketinggalan Video terbaru dari saya Dan tetap Jangan lupa Salam satu hobi Dalam lensa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa